Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu dan baik-baik saja Perkenalkan, nama saya Aprilia Susanti Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Rio Pada video pembelajaran saya kali ini Saya akan membahas materi teks deskripsi Sebelum kita memasuki video pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Agar ilmu yang kita dapatkan berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya Berdoa dimulai Selesai Langsung saja, mari kita simak video saya berikut ini Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Judul Materi Teks Deskripsi Nah, tujuan pembelajarannya yaitu Merencanakan penulisan teks deskripsi Menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata Kelengkapan struktur Dan kaedah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan Menyajikan teks deskripsi secara alisan Nah, sebelum kita menuliskan teks deskripsi Sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi Jenis-jenis teks deskripsi Ciri-ciri teks deskripsi Dan sebagainya Nah, apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi Teks deskripsi menurut Kosasi tahun 2006 Halaman 26 adalah karangan yang menggambarkan suatu objek Dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah Melihat sendiri objek yang digambarkan itu Sedangkan menurut Mahsun Tahun 2014 Halaman 28 Teks deskripsi adalah teks yang memiliki tujuan sosial Untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara individual Berdasarkan ciri fisiknya Teks deskripsi juga merupakan tulisan Yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu Yang akan diungkapkan penulis Sehingga pembaca atau yang mendengar Seolah-olah melihat sendiri Objek yang telah dibicarakan Meskipun pembaca atau pendengar Belum pernah menyaksikan sendiri Ciri-ciri teks deskripsi Yang dapat membantu untuk mengenali Jenis dari sebuah teks merupakan teks deskripsi Yaitu yang pertama Berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek Yang kedua Penggambaran atau penjelasan suatu objek Yang menjadi topik dituliskan secara detail Artinya penjelasan atau penggambaran di dalam teks deskripsi Akan membuat pembacanya mengerti secara jelas Dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut Yang ketiga Ketika pembaca membaca teks deskripsi Pembaca seolah-olah merasakan Melihat atau mengalami secara langsung Apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut Yang keempat Teks deskripsi berisikan paragraf Yang menjelaskan suatu objek berdasarkan Warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik Maupun pesikis objek tersebut dengan sangat detail Jenis-jenis teks deskripsi Yang pertama Teks paragraf deskripsi subjektif Yaitu suatu paragraf deskripsi Yang dalam penggambaran objeknya Berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis teks tersebut Yang kedua Teks paragraf spatial Dalam teks ini Objek yang digambarkan hanya berupa benda Tempat, ruang, dan sebagainya Yang ketiga Teks paragraf objektif Dalam teks ini Penggambaran objek digambarkan apa adanya Berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya Tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri Kaedah kebahasaan teks deskripsi Yang dapat membantu dalam menyusun teks deskripsi Yaitu sebagai berikut Yang pertama Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan Seperti rumah sakit, rumah, mobilku, dan lain-lain Yang kedua Menggunakan frasa yang mengandung kata benda Contohnya Beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati Yang ketiga Mengandung kata sifat Yang sifatnya menggambarkan sesuatu Seperti Dua siswa rajin Tiga kaos kaki putih Dan lain-lain Yang keempat Mengandung kata kerja transitif Untuk memberikan informasi subjek Seperti Siswa itu menggunakan seragam biru Selanjutnya Yang kelima Mengandung kata kerja Perasaan Atau pendapat Dengan tujuan Untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi Si penulis Mengenai sebuah subjek Seperti Saya pikir itu adalah ayam cerdas Saya yakin Baju itu merah Dan lain-lain Yang keenam Mengandung kata keterangan Dalam memberikan sebuah informasi tambahan Mengenai suatu objek Seperti Dengan cepat atau lambat Di rumah sakit Dan lain-lain Dan yang ketujuh Mengandung bahasa kiasan Berupakan sebuah perumpamaan Atau metafora Seperti Kulitnya putih bersih Seperti kapas putih Struktur teks deskripsi Teks deskripsi memiliki Struktur identifikasi Deskripsi bagian Dan penutup Bagian identifikasi Berisi pernyataan umum Dari objek Yang hendak dipaparkan Atau digambarkan Oleh penulis Deskripsi bagian Berisi pemaparan Atau penggambaran Secara detail Dari objek Dalam bagian ini Ciri-ciri khas Dari objek Terdapat di dalamnya Yang terakhir Bagian penutup Berupa simpulan Yang berisi Kesan-kesan penulis Terhadap objek tertentu Nah berikut ini Ada contoh Tekst deskripsi Tentang rumah Dengan judul Rumah mungilku yang baru Sudah seminggu Kami pindah Ke rumah baru Rumahku adalah Rumah mungil Yang berada persis Di depan taman Rumah itu Hanya mempunyai Luas 36 meter Persegi Dan luas tanah 60 meter Persegi Tidak luas Dan tidak juga Kecil buatku Kami memiliki Taman kecil Di teras depan Yang dipenuhi Dengan tanaman Di pot Warna-warni Setiap Tanaman tumbuh Subur Ada tanaman Bunga Dan buah Bahkan Tanaman cabai Sudah berbuah Banyak Bagian dalam rumahku Pun tidak luas Rumahku Terdiri atas Satu ruang tamu Dua kamar tidur Dapur Ruang makan Dan satu kamar mandi Di ruang tamu Hanya berisi Karpet Sebagai alas duduk Dan rak buku Yang terpasang Di dinding Agar suasananya Harum Ada pewangi Semprot Otomatis Yang terpasang Di dinding Lantai keramik Berwarna putih Membuat rumah Mungil ini Tampak luas Itulah rumah Mungilku Yang baru Meski rumah Ini baru Tetapi Kenangan yang ada Di rumah ini Masih tetap sama Disinilah Tempatku Dan keluarga Akan hidup Bahagia bersama Nah Dari contoh Tekst deskripsi Tersebut Penjelasan Strukturnya Yaitu Judul Dari judul Kita dapat Menebak Bahwa teks Akan menjelaskan Mengenai rumah baru Dari penulis Kemudian Identifikasi Atau gambaran umum Paragraf pertama Dari teks Menjelaskan Mengenai gambaran umum Dari penulis Dari rumah penulis Mulai dari lokasi rumah Hingga detail Luas rumah Selanjutnya Deskripsi bagian Penjelasan Penjelasan rinci Mengenai rumah baru Dari penulis Dijelaskan Pada paragraf 2 dan 3 Penulis Menuliskan Deskripsi detail Sesuai dengan Suasana rumah Seperti Teras depan Yang dipenuhi Dengan tanaman Di pot Warna-warni Ruang tamu Berisi karpet Sebagai alas duduk Dan rak buku Yang terpasang Di dinding Dan sebagainya Simpulan Atau kesan Di paragraf Terakhir Atau keempat Penulis Memberikan Kesan Bahwa Ia Sangat Menyukai Rumah Barunya Yang mungil Namun Tetap hangat Dengan Kenangan Bersama Keluarganya Selanjutnya Setelah Mengetahui Struktur Teks Deskripsi Anda Dapat Mulai Menyajikan Atau Menuliskan Teks Tersebut Bagaimana Caranya Pertama Tentukan Objek Yang ingin Kamu tulis Dalam Bentuk Teks Deskripsi Kedua Buatlah Kerangka Tulisan Berdasarkan Struktur Teks Deskripsi Ketiga Kumpulkan Data Tentang Objek Data Tersebut Bisa Didapatkan Dengan Menyusuri Internet Wawancara Atau Mendatangi Langsung Agar Mendapatkan Kesan Jika Objek Yang Hendak Dideskripsikan Merupakan Suatu Tempat Objek Wisata Atau Tempat Bersejarah Data Data Tersebut Digunakan Untuk Mengembangkan Kerangka Tulisan Yang Telah Dirancang Keempat Rangkailah Data Data Yang Telah Anda Kumpulkan Kedalam Bentuk Kalimat Kalimat Nah Kalimat Kalimat Tersebut Tersusun Untuk Mengembangkan Kerangka Tulisan Yang Telah Dibuat Cara Menyunting Teks Atau Paragraf Deskripsi Menyunting Dilakukan Untuk Memperbaiki Dan Menyempurnakan Tulisan Menyunting Dapat Dilakukan Melalui Beberapa Langkah Berikut Yang Pertama Membaca Tulisan Dengan Teliti Yang Kedua Memperbaiki Kesalahan Penulisan Ejaan Yang Ketiga Memperbaiki Kalimat Sehingga Menjadi Kalimat Yang Runtut Dan Yang Terakhir Memperbaiki Paragraf Sehingga Menjadi Paragraf Yang Padu Nah Itulah Tadi Materi Mengenai Teks Deskripsi Sekian Pertemuan Pertama Kita Ini Sebelum Itu Saya Akan Memberikan Kalian Tugas Untuk Pertemuan Pertama Buatlah Teks Deskripsi Dengan Topik Rumahku Dan Menyajikan Teks Deskripsi Tersebut Secara Alisan Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Membaca Buku Karena Buku Adalah Jendela Ilmu Jangan Lupa Juga Mengerjakan Latihan Tugas Dari Saya Sebelum Saya Akhiri Sebaiknya Kita Berdoa Terlebih Dahulu Menurut Kepercayaan Dan Agama Masing-masing Agar Ilmu Yang Kita Dapatkan Tadi Berguna Dan Bermanfaat Berdoa Dimulai Selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh